Terima kasih Dan jawaban Densu lebih mengejutkan lagi Inilah misalnya perihal undang Randy Kiarnet untuk buka suara Yang nyatanya Randy lah teketuk hatinya ketika baca pesan Densu untuk dirinya di sosial media Dimana Densu minta Randy bersyukur pada Tuhan Diberi istri dan anak yang luar biasa Nah lu sampe sampe mau kesini itu pertanyaan gue Berani aja lu kesini tuh buat gue tuh aneh gitu Gue cuplikan tiktok lu Oke itu Cuplikan tiktok lu kirim pesan ke gue Nyampe Nyampe bukan cuma sekedar nyampe Kalo Apa ya Kalo orang kan bilang kena ya Mungkin gue tuh bukan cuma sekedar kena sih Kati sih kayak Krisel lah itu buat gue ngomong Ah kena ini di hati gitu Enggak, enggak, enggak ini Paham lah gue Ceritanya waktu itu kan aku interview lady Setelah interview lady Eh, pada saat aku interview lady Aku emang ngirim pesan Di video itu buat Randy Kebetulan Berapa hari kemudian Randy ngeliat video itu Dalam kotoran tiktok Kirim ke dia Dan dia langsung ngumpulin gue di DM, dia pengen ketemu, nah akhirnya ketemu, gue waktu pertama ketemu memang gak ada podcast-podcast, cuman dia berterima kasih aja dengan gue ngomong di video itu, dia terharu karena masih ada orang yang istilahnya tuh masih ketuli sama dia. Bagi Densu apa yang dirasakan Randy pernah dilalui ketika terseret masalah atas pengakuan DJ Fernie terkait punya anak dengan Densu, kala itu Densu berada di posisi yang disalahkan serta jadi sasaran hujatan netizen seperti yang sekarang dirasakan Randy. Dan pengalaman dirinya bangkit inilah yang hendak dibagikan pada Randy. Cuman pengen liat, lu bisa melewati nih semua. Kalau lu kesini gak mau podcast atau apa juga gue gak peduli. Yang penting lu tanggung jawab, lu beresin semua. Karena gue sebagai orang yang pernah ngalamin framing posisi lu, tau banget nih apa yang lu hadapin tuh gak enak. Tapi jangan sampai akhirnya jadi lebih buruk daripada sekarang. Di situ dia kayaknya tersendulah. Meski begitu, tak sedikit yang sindir. Sebut Densu jual air mata orang serta cari cuan di atas air rumah tangga orang. Di sisi lain, tak sedikit pula netizen yang minta Densu undang Shanas dan JJ untuk kvalifikasi. Lalu, apa iya bang Densu udah ngirim pesan untuk pasangan itu? Gue gak mau membawa ini ke arah benturan. Gue mau membawa ini ke arah solusi. Kalau memang saya bisa bantu. Pengen datang, saya bantu. Apapun itu. Karena buat saya, saya gak ada kepentingan. Selain nyari etisensi. Selain nyari etisensi. Kasarnya begitu. Diminta netizen, Densu menolak. Padahalkan, viewersnya pasti meledak. Boleh dibilang, Densu tak ingin raup untung dari derita orang. Bahkan sebelum posting obrolan dengan Randy, Desu minta petua sang istri. Lantaran bakal ciptakan kehebohan. Tanya istri juga. Maksudnya, apakah ini akan menimbulkan lebih banyak keduanya? Kalau lebih banyak keduanya, kayaknya sih, ya gue gak. Tapi kata istri, gue akan mau ambil dari perspektif. Personalnya, ya. Dia minta peserta ini, mengubah-ubah. Kalau dia gak mau, jangan mengubah. Karena akhirnya, dia boleh mengubah. Densu sadar, pro-kontra bakal terjadi. Jika sosok yang menyebut diri pebasket sombong, ini tak ingin mencipta kontroversi biasa saja. Tak diunggah curahan hati Lady Nayawan. Tapi kata Bang Densu nih, dirinya berniat untuk bantu temukan titik kerang dari masalah rumah tangga Lady dan Randy. Hmm, Bang Densu udah aliprofesji. Hmm, Bang Densu udah aliprofesi jadi konsultan pernikahan nih. Gue pribadi sebenarnya, kagak pengen terlalu, mengubah asal ini. Karena biar bagaimanapun, pasti namanya pernikahan ya. Pastikan siapa yang mau, ada pernikahan yang punya cerita yang gak enak gitu. atau apa Lady ketahuin semua masyarakat gitu. Tapi gue berharap kita bisa menemukan titik baiknya buat kamu ke depannya juga gitu. Yang turut bersimpatilah ya. Gue tuh, kalau kasus atau isu kayak gini agak sungkanan orang. Kayak Lady juga, sebenarnya kan dari dokter Richard. Yang kontak ini. Untuk bantu Lady bisa bersuara. Kalau gue pribadi agak sungkan. Karena ini bicara tentang circle kita sesama ada hal-hal yang gue juga usahakan kalau bisa kita jangan sampai nyerang ke kiri dan ke kanan ketika siapa. Sensitif juga ya, kok? Iya, sensitif. Dan medisnya ada kan beberapa yang setelah adungan. Padahal kan, oh ini kok, ada masalah. Iya, masalah. Tapi kan, bukan baru umbar kasus rumah tangga Lady dan Randy kan, Bang Densu. Saat heboh masalah pernikahan Inara Rusli dan Virgon, podcast Bang Densu jadi tempat curhatan Inara. Bagaimana sih perasaan lu dendong-dendong gitu kiri kanan? Nggak tahu, bingung aja kayak kayak oh ternyata masih banyak ya orang yang mau liat sama aku gitu oh ternyata banyak orang baik ya yang ngelilingin aku gitu yang peduli gitu yang peduli ya Emang lu pikirnya selama waktu kemarin-kemarin lu belum sampai blow up itu segala macam apa sih yang kepala lu buat gitu? Ya, nggak ada penyanyi sendirian. Oh ya, bener-bener kayak kata dalam tempurung gitu. Umbar aib rumah tangga orang apa Den sungga ciut nyali jika dipersoalkan pihak lain? Bahwa kalau apabila dari pihak yang satu lagi merasa dirugikan atau merasa dia tidak benar atau merasa perlu ada saya terima. Cuma kalau ngomongnya langsung terima kasih telah menonton putih terima kasih selamat menikmati